Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna ma'yanfa'una wazidana ilma Rabi surah li saudari wa yasirli amri wahlul uqadata milisani yafqahu qawli Baik, kita kemarin masuk ke pelajaran ke-12 ya Adar Susani Asyar Kemarin udah dibaca ya, sekarang Tiana tinggal menjelaskan aja ya Ya, Ana jelaskan terlebih dahulu di sini ya beberapa materi yang kita dapetkan di sini itu ada kata ganti orang ke-2 Apa itu coba, ayo masih ingat kata ganti orang ke-2 itu apa? Kata ganti orang ke-2 Terus kemudian di sini juga ada mutakalim ya, mutakalim itu apa? Orang yang diajak bicara Mutakalim, Ana, Nahnu yang sedang berbicara ya Ya, di sini kita perhatikan ada percakapan Suat dan Al-Bint Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dia menggunakan domir anti Ya, karena yang diajak bejar adalah perempuan Al-Bintu Biasanya kalau kita menggunakan Assalamualaikum atau Assalamualaikum na Ya, atau Assalamualaikum Nah, di sini kita juga diajarkan dengan domir ki Jadi, ada domir yang diidafahkan Ada huruf jari yang diidafahkan dengan domir anti di sini ya Alaiki, alai, ala, alai Kemudian anti menjadi alaiki Warahmatullahi wabarakatuh Al-Bint, waalaikissalam Karena dia berbicara dengan Suat Yang mana Suat ini adalah nama perempuan Nah, dia juga membalasnya dengan waalaiki Waalaikissalam, warahmatullahi wabarakatuh Kayfahaduki, ya bint Nah, di sini ada kata haluk Haluk ini keadaan Menanyakan keadaan Hal, dari halun Ya, dari halun Hmm, mana Ini ya Pensil ana itu Satunya bukan hilang ya Gak tahu kemana Mungkin kayaknya dibuat mainan atau apa Jadi ini Pakai pensil yang tidak biasanya Mungkin Tulisannya Agak susah Karena agak susah nulis pakai pensil yang ini Ya, di sini Ada Haluki itu dari kata halun Lamnya itu domatain Ya, kemudian dia beridofa dengan anti Menjadi haluki Seperti yang kita ketahui bahwa mudof itu tidak boleh bertanwina Ketika dia beridofa dengan domir Maka dia hanya domah saja Haluk Kemudian Disandarkan dengan domir Anci menjadi haluki Kayfah di sini menanyakan keadaan Ya Aduh Hmm Ini kayak Gak Ini apa namanya Kurang Bennya itu Kurang apa sih Gak mau dia nulis Ya Ya sudah dicatat aja Apa yang saya bicara Apa yang saya katakan ya Umahat Jadi disitu Kayfah itu untuk menanyakan keadaan Kemudian hal ini Artinya juga keadaan Bagaimana Kayfah itu artinya bagaimana Kemudian hal itu Keadaan Bagaimana kabarmu Wahai anak perempuan Ya Bint Itu Cara menanyakan apa ya Misalnya Bagaimana kabarmu Say Gitu ya Kalau seumuran tuh Bagaimana kabarmu Nah seperti itu Ana bi khoyir Walhamdulillah Ana Nah disini Ana di depan ya Mutakalim Bi khoyirin Nah disini Bi Ada huruf jar Kemudian Setelahnya Ada isim Maka dia majirur Bi khoyirin Jadi bi khoyirin ini Ada dua Kata Bukan satu kata Ya Nah Ada dua kata Bi khoyirin Walhamdulillah Nah disini Alhamdul Walhamdulillah Sebelum Adelafat Allah ini Ada huruf Lamnya Berharokat Kasroh Subhanallah Ini anak Kesusahan sekali Nah disini Nah disitu Ada huruf jar Walhamdulillah Nah disitu Tidak ada Alif lam Atau alifnya ya Bukan Ya alifnya Biasanya kan Kalau lafat Allah itu Ada alifnya begini Ini ya Nah kan Nggak bisa Memahat Ini banyak Alif lam-lam Nah Begitu Nah ini ya Ini Subhanallah Terlihat saja Baca Kebaca Nah ini Sebelum Lafat Allah ini Biasanya Kalau hanya dia Berdiri satu saja Allah saja kan Ada alifnya ya Nah ini Nggak ada Nggak ada alifnya Ini berarti Lam Sebelumnya Ini harokatnya Kasroh Dia huruf jar Alhamdulillah Segala puji Li Bagi Allah Nah ya Jadi harus tahu Bedanya Kalau alif Kalau lafat Allah Ada di depan Allah itu Biasanya ada alifnya Nah ini Nah kalau Nggak ada alifnya Berarti disini Lamnya itu Harokatnya Kasroh Kayanya udah pernah Anda jelaskan ya Kapan hari itu Belum misalnya Belum ya Belum atau Lupa Lupa Ya gitu ya Iya Rasanya udah Masya Allah Alhamdulillah Jadi lamnya disitu Harokatnya Kasroh Tidak ada Alifnya Nah terus kemudian Berikutnya adalah Min aina anti Min Dari aina mana Dari mana Kamu Anti Digunakan Untuk apa Mukhotob Mukhotob apa Mukhotob Mufrat Terus Satunya Mukhotob Mufrat Muannas Ya Min aina anti Dari mana Kamu ini Menanyakan Asal Jadi Min aina itu Ada yang Menanyakan Asal Ada juga Yang menanyakan Misalnya Kok gak Kelihatan Dari mana Aja Kayak gitu Kalau bahasa kita Ya Seperti itu Nah ini juga sama Kalau disini Ini menanyakan Tentang Apa namanya Asal ya Ana Minerialdi Saya Dari Mineriat 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 Nah disini Kalau Di Buku percakapan Itu dia Tidak ada Harukatnya Langsung Jadi kita yang Harus tahu Ini Kira-kira Nunya ini Harukatnya Kasroh Dommah Atau Fathah Ya Seperti itu Kalau di Al-Quran Kalau di Al-Quran Ya sering saya Singgung ya Itu Pasti ada Harukatnya Ketika dia Ada pertemuan Dua sukun Contohnya Lam Yakunil Ladina Nah Lam yakun Itu nunya Harukatnya Sukun Kemudian Dia bertemu Dengan Alif Lam Alif Alif Sukun Maka Di Harukati Kasroh Nunya Lam yakunil Ladina Tidak semuanya Huruf yang Merharukat Bukan yang Merharukat Tidak semua Huruf Yang sukun Itu harukatnya Melulu Kasroh Atau Melulu Fathah Jadi Dilihat Lihat juga Nanti setelahnya Ini hurufnya Apa Seperti itu Nanti Ada Kalau dalam Sarafaturo Bibariyah Itu Ada Iltiqausa Kinain Apa-apa aja Yang dia Harukatnya Tomah Nanti insya Allah Kapan-kapan Dijelaskan Bukan sekarang Tapi ya Nah seperti itu Nah kalau disini Ini Minnya Nunnya Diharukati Fathah Mina Bukan Mini juga ya Mina Riyad Kalau ada tuh Tolibah itu Cara Cara Ininya Ngertinya gini Ini aja Dikira-kira Kira-kira Pas apa enggak ya Kalau dibaca Kayak gini Jadi bukan karena Kaedah Cuman dia Feeling aja Kira-kira enak Enggak ya Kalau dibaca Fathah Atau dibaca Kasra Tau-tau Nah gitu Jadi gak seperti itu juga ya Ada Kaedahnya Nah seperti itu ya Berikutnya Mas Muki Nah seperti yang udah kita pelajari Kalau Hamzah Wasol Di tengah kata itu Dia dihapus Tapi tetap ada Fathahnya Mas Muki Ya Ismun Kemudian beridofa Dengan domir anti Menjadi Mas Muki Ya Harus tahu ini Asalnya mas Ismuki Apa Ini dari mana Ya Ismun Beridofa Dengan domir anti Menjadi Mas Muki Itu Iya Kalau gak Kalau gak Idofa Berarti Mas Mun Tapi siapa yang ditanya Gitu ya Karena dia yang ditanya adalah Masih kembali ke Mukhotob Mufrod Mu'anas Ya Kepada Si Suat tadi Nama saya Adalah Aminah Ini gak ada Siapa-siapa Yang disini Ada Apa namanya Siapa Antara siapa Seb Sebentar Itu berarti Setiap isim Yang dilekati Sama Apa namanya Sama isim domir Berarti tanu itu Idofa ya Iya Setiap isim Yang bersandar Dengan domir Yang dia Melakat Maka dia Beridofa Mudof Mudof Ilai Yang hal yang Pertama kita Ketahui Bahwa mudofnya Itu Tidak boleh Bertanuin Contohnya yang tadi Haluki Nah ini sudah Hal sebagai mudof Ini juga sama Ismuki Ismunya Sebagai mudof Sebagai mudof Seperti itu Lanjut ya Aina abuki Dimana ayahmu Nah disini Ada Asma'ul khomsa Ini kalau yang belajar Dinahu Tau ya Abuka Itu adalah Salah satu Dari Asma'ul Khomsa Bisa Abuka Abuki Kemudian Abu Yang penting Dia beridofa Dengan Apapun Tidak hanya Dengan isim domir Dengan nama pun Bisa Abu Hamidin Abu Ahmad Abu Fatimata Abu Hurairata Nah itu sama Setiap dia Kata Abu Yang dia Beridofa Dengan isim Yang lain Dan dia Sebagai mudof Maka disini Dikatakan Asma'ul Khomsa Tetapi Ketika dia Tidak beridofa Dengan apapun Dia tetap isim Biasa Isim Mufrat Biasa Ini juga Menanyakan Aina Dimana Kalau tadi Min Aina Anti Menanyakan Asal Kalau disini Aina Abuki Menanyakan Dimana Saja Dimana Ayahmu Sekarang Seperti itu Abihuna Ayahku Disini Nah Sekarang kita Lihat Disini ada Kata Abi Nah Nggak ada Wawnya Karena dia Tidak Dikidofakan Dengan isim Isim domir Selain Ana Ya Jadi dia tetap Maksudnya gini Jadi dia tetap Disini itu bukan Asmaul Khomsah Ketika Abi Ya Yang menjadi Asmaul Khomsah Itu Ketika Ada Wawnya Ketika dia Ada Wawnya Ya Itu yang menjadi Dia itu adalah Isim-isim yang lima Yang spesial Ketika ada Wawnya Nah Kalau Abi Karena dia Didofakan Dengan Ya Mutakalim Maka disini Bukan lagi Asmaul Khomsah Jadi kalau Ada pertanyaan Misalnya Apakah kata Abi Termasuk Asmaul Khomsah Bukan Bukan Asmaul Khomsah Karena Sudah Tidak ada lagi Wawnya Sedangkan Yang sudah kita ketahui Bahwa tanda Marfuqnya Asmaul Khomsah Itu dengan Adanya Waw Ketika tidak ada Waw disini Maka dia menjadi Isim Biasa Sudah Tidak ada lagi Terlihat Menjadi Asmaul Khomsah Berarti kalau ditanya Isim Asmaul Khomsah Itu Abi Ahi Ham Hami Fi Di Gitu Tapi kalau dia Habun Ahun Hamun Fu Bukan Ketika Abi Dikatakan Apakah itu Asmaul Khomsah Bukan Karena yang Asmaul Khomsah Itu ketika dia Marfuq ya Ini kita Ngomongnya ketika dia Marfuq ya Terbalik Kalau tadi Umi mungkin Bilangnya Abi Hami Itu ketika dia Mungkin Majerur Ya Kalau Majerur Ya Tapi di depannya Pasti ada huruf jarnya Tapi ketika ini Disini ada kata Abi Dia beridofa Dengan Yang mutakalim Ini bukan Asmaul Khomsah Yang Asmaul Khomsah Ini yang Oh iya Dia kan enggak Kalau Kecuali itu doang Cuma sama yang Abuka Abuki Abuhu juga Abuhu Pokoknya Kecuali Yang mutakalim Kecuali yang mutakalim Tapi dengan Ya Karena nanti Kalau dengan Nahnu Abuna Itu bisa Abana Misalnya gitu Abana Ayah kita Ayah kami Seperti itu Jadi kecuali Abihuna Ayahku Disini Di Madinah Munawara Wamu Wajihun Dia adalah Inspektur Di Madrasa Sanawiyah Ya Di Sekolah SMA Wainah Nah disini Kata Umun Ini bukan Asmaul Khomsah Walaupun Dia bersandarkan Dengan Isim Gomir Apapun Dia tetap Isim Mufrat Biasa Umuki Gak ada Wawunya Pokoknya Kalau kita Ketemu dengan Asmaul Khomsah Yang itu ada Wawunya Abuka Ahuka Hamuka Duma Lina Itu baru Asmaul Khomsah Tapi kalau Kayak gini Umuki Biasa Gak ada Panjangnya Gak ada Wawunya Berarti ini Bukan Asmaul Khomsah Wa'ina Umuki Dan dimana Ibumu Ini juga Sama Umuki Ada dua kata Yang pertama Umun Umun Ibu Kemudian dia Beridofa Dengan domil Anti Menjadi Umuki Ini juga Mudof Mudof Ilai Umun sebagai Mudof Ki Sebagai Mudof Ilai Hia Hia Kembali ke Umik Apa Umun Umuki Kembali ke Umun Hianya Di sini Karena Mu'anas Juga Ayudon Itu juga Ini nanti Masuknya Ke Zorof Duna Di sana Ini juga Zorof Dia juga Ada Di sana Hia Tabibah Ini Hia Tabibah Muktadah Khabar Hia Muktadah Tabibah Khabarnya Dia 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 Adalah Dokter Mushfi Mustashfa Ya Fi Mustashfal Viladati Nah ini Kita Lihat Mustashfal Viladati Ini Juga Mudof Mudof Ilai Ya Karena Di depannya Ada huruf Jar Di sini Mustashfa Kalau kita kemarin Belajar tentang Isim apa Mankus Apa Maksur Maksur Eh Mankus 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 Apa Maksur Om Ntar dulu Mankus Mankus Eh Enggak Maksur Maksur Ya Jadi Kalau Man Ingatnya Gini Aja Kalau Man Ada Nunnya Itu Berarti Yaknya Kasroh Nah Kalau Mak Langsung Kaki Itu Berarti Dia Alifnya Lazimah Bukan Yak Lazimah Jadi Isim apa Tadi Maksur Ya Isim Maksur Di sini Ketidak Mustashfi Ya Karena Dia Apa Yaknya Atau Yaknya Di sini Dengan Yak Mukod Daroh Ya Tandanya Yak Mukod Daroh Jadi Tetap Yaknya Juga Tidak Hilang Dia Juga Tidak Diharokatihi Bukan Fih Mustashfi Tetap Fih Mustashfal Wila Dati Juga Sama Ketika Ada Alif Bertemu Dengan Lamsukun Jadi Keduanya Tidak Ada Harokatnya Jadi Hapus Mustashfal Tidak Tidak Mustashfal Sama Ya Kayak Baca Atas Juit Langsung Di Mustashfal Wila Dati Di Rumah Sakit Bersalin Iya Waman Waman Hadihil Fatah Tullati Ma'ak Nah Disini Kita Diajarkan Juga Ada Isim Apa Isim Mausul Dan Waman Siapa Man Kita Digunakan Untuk Menanyakan Sesuatu Yang Berakal Waman Hadihi Hadihi Ini Menunjukkan Mufrat Mu'anas Menuju Kemana Al-Fatah Dan Siapa Anak Remaja Perempuan Ini Anak Gadis Ini Gadis Perempuan Remaja Kalau Lagi Fata Ini Mufrat Satu Kemudian Al-Lati Disini Ada Isim Mausul Kita Lihat Kalau Sebelumnya Adalah Mufrat Mu'anas Isimnya Mu'anas Maka Kata Sambungnya Atau Isim Mausul Isim Mausul Itu Sama Dengan Kata Sambung Kalau Dalam Bahasa Kita Al-Fatah Tulladhi Ma'aki Dan Siapa Anak Perempuan Atau Remaja Perempuan Yang Ya Yang Bersamamu Ma'aki Ma'a Ini Zorof Ketika Dia Beridofa Dengan Anta Menjadi Ma'aki Maka Dia Menjadi Mudof Kemudian Isim Setelahnya Menjadi Mudofun Ilai Gitu Ya Nah Nanti Kalau Laki-laki Gimana Isim Mausul Ada Lagi Nanti Kita Kayaknya Udah Udah Sekarang Berarti Alati Nah Seperti Itu Jadi Diingat Pokoknya Kalau Dia Mu'anas Semuanya Isim Yang terkait Harus Mu'anas Gak Boleh Misalnya Waman Hadihil Fatah Tuladhi Salah Ya Itu Salah Nah Kalau Ma'aki Ini Boleh Ma'aka Atau Ma'asi Apapun Boleh Tidak Terkait Laki Perempuan Yang Terkait Itu Ini Nah Ini Yang Menjadi Keterkaitan Apakah Dia Saudarimu Ini Juga Beridofah Dari Uhtun Dengan Anti Menjadi Uhtuki Uhtu Tidak Boleh Bertanwin Karena Dia Sebagai Mutof Seperti Itu Ianya Kembali Ke Al-Fatah Bukan Dia Adalah Anak Perempuan Siapa Amanku Iya Bintu Dia Mudof Ami Mudof Un'ilai Ami Ini Juga Mudof Dari Ya Mutakalim Jadi Ami Ini Selain Sebagai Mudof Un'ilai Dia Juga Sebagai Mudof Kedudukannya Dalam Kalimat Ini Seperti Itu Ada Yang Mau Ditanyakan Ami Ami Disini Ada Ananya Disitu Dia Beridofa Dengan Yang Mutakalim Yang Jadi Mudof Siapa Ananya Yang Ami Yang Ami Yang Mudof 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 Yang Mutakalim Betul Sekali Insyaallah Lanjut Kemudian Disini Mas Muh Nah Ini Hanya Kembali Kemana Kira-kira Ke Bintu Ami Ya Ke Bintu Ami Bukan Ke Ami Tapi Ke Bintu Sini Mas Muha Ini Juga Sama Ismun Beridofa Dengan Hiya Menjadi Ismuha Bukan Ismu Hiya Tapi Ismuha Kemudian Mu nya Juga Bukan Ismunha Tanwin nya Hilang Jadi Ismuha Pokoknya Kalau Ketemu Dalam Kata Dalam Kalimat Itu Ada Kata Yang Bergandeng Sama-sama Isim Itu Pasti Dia Beridofah Ya Kalau Sama-sama Isim Ya Nah Seperti Itu Kayak gini Contohnya Ismuha Oh ini Ada Dua Kata Ini Apa Kira-kira Dalam Kalimat Ini Dia Sebagai Apa Berarti Oh Ismu Ini Ternyata Isim Yang Disandarkan Dengan Domir Oh berarti Ismu Ini Adalah Mudof Hanya Mudof Ilai Kayak gitu Itu mudahnya Cara Identifikasi Nah Terus Kemudian Ismu Fatimatu Kita ketahui Bahwa Fatimatu Disini Adalah Ismun Layansorif Isim Wairumun Sorif Atau Layansorif Yang Tidak Bertanwin Yang pertama Karena Dia Nama Wanita Nama Wanita Diakhir Dengan Takmar Butoh Maka Tidak Ditanwinkan Tapi Kalau Fatimata Fatimati Gitu Gak bisa Fatimati Berarti Tetap Fatimatu Ya Kemarin Kita Untuk Ismulayan Ismulayan Sorif Itu Dengan Fatah Sampai Hari Kiamat Ismulayan Sorif Tidak Berharokat Khasroh Jadi Cuma Doma Dan Fatah Ketika Nasob Dengan Fatah Ketika Marfu Atau Rova Dengan Doma Ini Ismu Fatimatu Nah Ini Juga Dia Beridofa Zamilatuki Zamilatun Nah Zamilatun Ini Awalnya Itu Taknya Bukan Tak Maftuhah Tapi Tak Marbutoh Jadi Kayak gini ya Belajar Bahasa Arab Kita Udah Tahu Asalnya Kata Itu Hurufnya Itu Apa Ya Ini Maaf Ya Kok Begini Tulisannya Polpen Ya Kurang Sensitif Za Awalnya Tak Marbutoh Ya Zamilatun Kenapa Zamilatun Karena Muktadaknya Hiya Ya Jadi Mengikuti Kalau Muktadaknya Mu'anas Berarti Khobarnya Mu'anas Zamilatun Kemudian Dia Beridofa Dengan Anti Menjadi Zamilatuki Taknya Berubah Menjadi Tak Maftuhah Yang Awalnya Tak Marbutoh Berubah Menjadi Tak Maftuhah Kemudian Tanpatanwin Karena Sebagai Mudof Apakah Dia Temanmu La Bukan Ana Saya Di SMP Bahasa Kita Wahia Dan Dia Di SMA Filmatrosati Sauna Biati Laki Uhtun Apakah Kamu punya Saudara Perempuan Uhtun Ya La Mali Uhtun Tidak Saya tidak Memiliki Saudara Perempuan Nah Kita lihat Di sini Ma Setelah Ada huruf La Itu ada Ma Ma Namanya Di sini Adalah Ma Nafiah Ma Untuk Menafikan Ya Jadi Untuk Menafikan Karena Kalau Dia Tidak Punya Saudara Perempuan Mali Li Di sini Mempunyai Tidak Aku Tidak Mempunyai Saudara Perempuan Mali Uhtun Uhtunnya Tomatain Bukan Uhtan Bukan Uhtin Tapi Tetap Uhtun Seperti itu Nah Berikutnya Berikutnya Sekarang Al-Laki Akhun Na'am Li Akhun Kabirun Akhun Ini sebenarnya Apa Asma'ul Khomsah Tapi karena Dia tidak Tidak ada Tidak beridof Tidak sebagai mudof Tidak sebagai mudof Tidak ada Wawunya Maka dia di sini Isi mufrat Biasa Ya Na'am Li Akhun Kabirun Saya Mempunyai Kaka Kaka tua Gimana sih Enaknya Mempunyai kakak Yang besar Wahua Tolibun Biljamiati Dan dia adalah Siswa Biljamiati Di Universitas Atau di kampus Nah disini ada kata Bi ya Bi itu bisa Artinya Bisa Dengan Bisa di Kalau disini Dia di Fi Artinya Bi disini adalah Fi Di Ya Fi itu Artinya kan Di Nah disini Dia memakai Bi Ini sama dengan Artinya dengan Fi Bingung gak Umahat Enggak ya Kalau yang belum Merti berarti Artinya gini Dia Dengan Iya Kalau belum Iya Maksudnya Di sini berarti Di dalam gitu Bukan di dalam Tapi di Jadi kayak Di aja Misalnya Gimana ya Contohnya Lagi Kalau disini Ini kan Wahwah Tolibun Dan dia Adalah Seorang Mahasiswa Nah Tolibun Itu gak Mesti Diartikan Murid Terus gitu Enggak ya Jadi bisa Mahasiswa Bisa Wahwah Tolibun Biljamiyati Dan dia Adalah Mahasiswa Di Universitas Jadi bukan Dengan Universitas Tapi artinya Di Ya disini Bi disini Maknanya Adalah Fi Tapi kalau Kita mau Pakai Fi Bisa Kurang Cocok Harus pakai Bi Harus pakai Bi Harus pakai Bi Kapan saya Menggunakan Bi itu Maksudnya Nah ketika Dia seperti ini Misalnya Berarti ada di dalam Institusi itu gitu Kali ya Misalnya Misalnya kalau Fil Fasli itu kan Di dalam Kelas Fil Masjidi Di dalam Masjid Nah disini Itu Kalau kita Maknakan Menjadi Kayak Di dalam Universitas Itu kan Enggak Tepat ya Tapi kalau kita Maknakan Di Universitas Mahasiswa Di Suatu Universitas Nah tepatnya Lebih seperti itu Berarti ini harus Institusi gitu Misalnya Nama Institusi gitu ya Iya Bisa jadi Nanti Ana carikan Kemarin tuh Ana lupa Ceritaan Ana tuh Insya Allah Nanti dicari-cari lagi Jadi ini Maknanya banyak Sebenarnya Bi itu Jadi huruf jar itu Bisa Ada Sampai Empat Kalau gak salah Maknanya itu ya Huruf Ba itu Bisa Bi Oh iya Bisa Kosem Kosem Demi Allah Wallahi Oh iya Wallahi 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 Nah itu Juga Sama Terus kemudian Yaitu tadi ya Fibi Kemudian Nanti anak ini kan lagi deh Jangan terlalu melebar dulu ya Om ya Seperti itu Kita lanjutkan lagi Waman hadatiflu Nah ini kalau Tiflu Ini kan laki-laki ya Muzakkar Berarti Isim isyarah Yang digunakan juga Muzakkar Nah ini kita disinggung lagi Yang tadi Alati Nah sekarang Alati Waman hadatiflu Ladi Ma'aki Dan siapa Anak kecil laki-laki Yang bersamamu ini Yang bersamamu Gitu ya Nah Disini Sama ini adalah Alati Adalah isim isyarah Isim isyarah Isim mausul Isim mausul Untuk mufraat Muzakkar Kalau alati tadi Mufraat Mu'anas Kalau alati sini Mufraat Muzakkar Jadi sama Isim isyarahnya juga Mufraat Muzakkar Kemudian Khobanya setelahnya adalah Mufraat Muzakkar Kemudian disini Sifatnya menjadi Mufraat Muzakkar juga Alati Terus berikutnya Hwa benua khidiyah adalah Anak laki-laki Saudara Laki-laki Saya Ya Saudara saya Anak laki-laki Saudara saya Masmuhu Siapa namanya Namanya adalah Sa'dun Apakah ibumu sekarang Ada di rumah Atau Apakah ibumu Di rumah sekarang Boleh Nah disini ada Kata Zahabah Kalau perempuan Berarti Ada tak Taknis Yang tandanya Ada tak Taknisnya Ini tak sukun Ini menunjukkan Bahwa fiilnya Dipakai untuk Mufraat Muanas Tetapi Kalau Fa'ilnya Adalah Mufraat Muzakkar Maka tidak ada Taknya Jadi menjadi Zahabah Misalnya Zahabah Fatimatu Iya itu kalau Zahabah Zahabah Fatimatu Kalau laki-laki Misalnya Zahabah Muhammadun Iya Zahabah Muhammadun Bisa Nah jadi pakai Zahabah Tidak ada Tak Tanisnya Kalau digunakan Untuk Muzakkar Begitu ya Penjelasannya Tak Tak Marbutoh Tak Tak Tani Ini adalah Tak yang Menunjukkan Dia Mu'anhas Bisa nanti Tak Marbutoh Tetapi Tidak semuanya Huruf yang diakhiri Tak Marbutoh Itu Adalah Mu'anhas Contohnya Nama orang Hamzah Hamzatu Hamzah tuh disini diakhiri oleh Takmar Butoh Tapi dia bukan dari bagian Muanas Maisarah juga Iya Maisarah Kemudian Hamzah Tolhah tuh Nah Tolhah itu juga sama Dia diakhiri Takmar Butoh Tapi dia bukan Muanas Nah nanti ketika nama-nama laki-laki tersebut Menggunakan fiil Maka fiilnya kembali ke Mufrat Mudhakar Berarti gak ada tak-taknisnya Menjadi apa? Zahabah Hamzah tuh Zahabah Siapa tadi? Maisarah tuh Zahabah Siapa tadi? Tolhatu Gitu Umida Jadi ini ya khusus menunjukin dia muanas ya Kalau tak-taknisnya Kalau ada tak-taknisnya Jadi Semua fiil Yang diakhirnya itu ada tak-taknisnya Berarti itu fiilnya pasti untuk muanas Ya Entah itu nanti fiilnya ada Mufrat Musana atau Jama Baik 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 Kita ketamarin ya Ada pertanyaan sebelumnya? Gak ada Kalau gak ada yuk langsung kita ke nomor satu Silahkan Semoga gak ngantuk ya Um Mahat ini Sudah Baca insya Allah gak ngantuk Biasanya kalau mendengarkan ngantuk Sudah tidur siang tadi Sudah tidur siang Ayo nomor satu siapa? Um Kenta bukan ini Um Kenta kemana? Um Kenta Hai Saya ada Sudah Iya Kaifah Kaifah Haluka Ya Abi Apa kabarnya Ya Ayahku Wahai Ayahku Bagaimana kabarmu Wahai Ayahku Ya gitu ya Kenapa Haluka? Karena laki-laki Siapa yang laki-laki? Abi Masya Allah Masya Allah Masya Allah Barakallah Fik Yuk lanjut Ya sudah Kaifahaluki ya ummi Apa kabarmu Apa kabarmu Wahai ibuku Coba diulang Apa kabarmu Wahai ibuku Tadi kapa ki? Kayfahaluki ya ummi Ya insya Allah Asanti Iya lanjut Berikutnya Ya sudah Aynab Nuki ya Zainabu Wahaba ilal masjidi Dimana Dimana ayahmu ya Zainab Dia pergi ke masjid Coba diulang ummi Aynab Nuki Aynab Nuki Aynab Nuki Ya Zainabu Rahaba ilal masjidi Dimana Dimana ayahmu Ibnu 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 Anak ya Iya Anak laki-laki ya Dimana anak Laki-laki mu ya Zainab Dimana anak Laki-laki mu Wahai Zainab Anak laki-laki ku Dia pergi ke masjid Berarti bukan Ibnu Bukan Ibnu Sebentar ya Sebentar ya Sebentar ya Anak minum Oh 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 kita domirnya disini jadi ikut anta gitu ya ya jadi disini ki karena yang ditanya adalah Zaino Zahabah ilal masjidi tadi udah ya artinya um sudah ustadah berikutnya berarti arrokhmerobiah medifda aina bin tukiyah aminah zahabah ilal madrasah aminah aminah ya biasakan dibaca jangan disepunkan aminati ayo aminah apa punya aminati tadi barusan disinggung sama umu nur ini termasuk isim layan sorry isim layan masroh aminati aminati ya aminati ya aminati ya aminati anakmu ya aminah anak perempuan dimana anak perempuanmu ya aminah dia pergi ke sekolah ya zahabah ilal madrasati nah seperti ini ya ada ilal masjidi ada ilal madrasati mungkin kita gak tahu nih kenapa dibaca pendek langsung kelamnya karena ilti kau sakhinain lagi-lagi bertemunya dua sukun yakni alif yang pertama dengan alif yang kedua apabila bertemu seperti ini maka dihapus maka langsung dibacanya nah itu proses terjadinya kenapa dibaca pendek ya nanti kayak sama minal kenapa dibaca nunia spadha yang seperti dijelaskan di depan tadi jadi kita harus tahu kenapa ini kok dibaca pendek tuh dah dihapus matnya karena ilti kau sakhinain bertemunya dua sukun yang pertama alif di huruf lam kemudian alif yang keduanya atau lam sukun yang keduanya ada di huruf lam gitu baik berikutnya arah kemkhomsah ayo siapa umi umi hana umi hana 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 gak ada umi nomor 6 umi dokter dewi umi dewi silahkan nomor 5 nomor 5 liman hadihis taati jamilatu liman hadihi coba diulang lagi umi liman hadihi ta Saati Saati Apa Saata Apa Saatu 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 ya Kenapa tadi Umi bacanya Saati Kenapa tadi bacanya Kasro Kira-kira Mungkin karena ada apa Coba kenapa dibaca Kasro Tadi Kenapa Umi tadi dibaca Kasro awalnya Rasaan Rasaan Ikut rasaan ya Kayak teman tadi berarti Di sini tidak ada Sesuatu pun yang menyebabkan Saatunya itu Rokatnya Kasro Kasro ya Karena Udah dihalangi Sama Ya jadi Saatul Jamilatu Jamilatu ya Jamilatu Iya Jamilatu Artinya Umi Apa ya Li Li apa Li 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 Uhtun Artinya apa Li Uhtun Lupa Baca aja Li Tadi di atas Apa ya Apa ya Kira-kira Li Uhtun Uhtun itu apa Umi Atau Ahun Ahun itu Ahun Saudara Laki-laki Nah Saudara laki-laki ya Kalau Li Uhtun Titi-titi Saudara laki Li Ahun Li Ahun Li itu berarti Di situ ada Hurplam Kasro Kemudian setelahnya Ada Mutakalim Mutakalim ini Menunjukkan Siapa Anak Anak Jadi Saudara Laki-laki Anak gitu Li Li ini diartikan apa Coba Li Titi-titi Eh bukan Titi-titi Akunya Li Ahun Titi-titi Darah laki-laki Biar ini Gak apa-apa Biar nanti ingat Kepunyaan ya Li Iya Umi Kepunyaan Jadi apa Artinya Coba Li Milik siapa Ini Bukan pertanyaan Ini bukan pertanyaan Li Ahun Kalau pertanyaan Tuh Begini Ahun Oh ya Li Ahun Saudara Laki-laki Saya Nah kebalik Titik-titik Saudara Laki-laki Sayanya di depan Sayanya di depan Coba Saya Titik-titik Laki-laki Apa Saya Saudara Laki-lakinya Li Li Tadi Tadi menunjukkan Apa Li Tadi Milik Milik Coba Antara milik Kata saya Saudara laki-laki Itu kalau dirangkai Enaknya Jadinya gimana Li Ahun Titik-titik Saudara laki-laki Titik-saudara laki-laki Saya Titik-titik Saudara laki-laki Nah titik-titiknya ini Apa isinya kira-kira Tadi Li menunjukkan Apa Dia Saudara Menunjukkan Milik Milik Jadi gimana Saya Titik-titik Saudara laki-laki Enggak usah dikasih Dia lagi Enggak usah ada dia Kata dianya Udah disitu Saya Titik-titik Saudara laki-laki Saya Punya Apa Sudara laki-laki Saya memiliki Saudara laki-laki Li Ahtun Ini sama juga Liman Hadihi Cuman beda Apa nama ya Kata-katanya Liman Hadihi Sa'atul Jamilah Hadihi kan ini Liman Siapa Jadi artinya Liman Artinya Milik siapa Milik siapa Hadihi 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 ini Hadihi ini Asa'atul Asa'atul Yang sering dipakai di tangan Asa'atul Cincin ya Apa sih Yang dipakai di tangan Yang sering dipakai di tangan Asa'atul 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 Jam Jam Oh jam Iya Jam Iya Jamilah 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 cantik Bukan Iya Cantik Terus Ngartinya gimana Milik siapa Jam tangan cantik Ini Milik siapa Jam tangan Yang cantik Ini Ketika Nah teman Kita tambahkan Kata yang Menunjukkan Sifat dan Maksud Terus Lanjut Ahiyalaki Ini laki atau laka sih Jam tangan itu Ahiyalaki Ya Fatimati Tadi barusan Dibilang Fatimati Gak boleh kasar Oh iya Fatimatu Fatimatu Terus Naam Hiyali Hiyali Artinya Ahiyalaki Fatimatu Naam Hiyali Apa artinya A Apakah 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 Ya Apakah jam Ini Hiyanya Ke Apakah Apakah dia Laki Apakah dia Laki Tadi kalau Liman Adalah milik Siapa Kalau laki Milik Kamu Apakah Apakah jam ini Milikmu Ya Fatimah Iyanya Bukan jam Iyanya Kita artikannya Sebagai Tomir Umi Apakah dia Milikmu Wahai Fatimah Terus Naam Iya Iya Dia Jam Itu milik Saya Iya Dia Milik Saya Enak kan Umi Ngertiin Kayak gitu Terjemahin Terima kasih Ya Zakila Masya Allah Pak Jazakila Diingat-ingat Ya Umi Tadi Sering itu Kata-katanya Sudah sering-sering Ini Kita pelajari Insya Allah Ayo berikutnya Arakum Sita Nanti ya Ustazah Silahkan Apakah pulpen ini Milikmu Wahai Muhammad Bukan Pulpen ini Milikmu Insya Allah Santi Barakallah Baik lanjut Berikutnya Saya ya Silahkan Tilkas saya Rotul Jamilatul Lati Harojatul Ami H Apa Ho Eh Ho Astagfirullah Maaf Tilkas saya Rotul Jamilatul Lati Khorojatul Ami Eh Khorojatul Ayo Khorojatul Atau apa itu Enggak Khorojatil Oh iya Ketemu ini Astagfirullah Iya Sebenarnya Kalau Khorojatil Paknya itu Sukun ya Itu sebenarnya Aslinya Iya Aslinya Sukun Karena bertemu Dengan Lama Sukun Menjadi Khorojatil Baik Saya ulangi Tilkas saya Rotul Jamilatul Lati Khorojatil Anah Minal Maderosatil Lil Mudiri Ahsan Artinya Tilka itu Mobil Mobil yang cantik itu Atau gimana ya Jadi Jamilat itu Enggak harus cantik terus Bagus Indah Tergantung Konteks salimatnya Berarti disini Kalau Sayara Bagus ya Kita artikan Bagus Mobil yang Bagus Itu Alat ini Sudah masuk ke yang Tadi Yangnya Ada dua Sifatnya Dia sifat juga Mobil yang Bagus Itu Yang keluar Yang sekarang Keluar Dari Dari Sekolah ya Dari sekolah Milik Direktur Mudiri Boleh Direktur Kalau sekolah Itu Berarti Kepala sekolah Kepala sekolah San Insyaallah Mobil yang Bagus Itu Yang keluar Sekarang Dari sekolah Adalah Milik Kepala Sekolah Gitu ya Nah Insyaallah San Lanjut Berikutnya Kembali lagi Umik Umukenta Umukenta Mungkin masih sibuk Nomor Nomor Delapan Nomor Delapan Ya Aanta Muhandisu Ya Akhi La Coba Sehingga Diulang Aanta Aanta Muhandisu Ya Akhi Kenapa Muhandisu Kenapa Om Kenta disini Muhandisu Kenapa Sinia harikatnya Domas saja Muhandis Muhandisun ya Iya Muhandisun ya Domas Karena tidak ada apa Tidak ada alif Terus kemudian Dia juga bukan Isim Wairu Monsarif Jadi disini adalah Isim Monsari Jadi dia ber Tanwin Apakah kamu Seorang Insinyur ya Saudaraku Tidak Seorang dokter Masya Allah Berikutnya Ustazah Apakah kamu seorang dokter Wahai saudara perempuanku Tidak Saya seorang guru Masya Allah Barakalafiq Sayyid Ustazah Awan Disini Ya Sayidati Maksudnya Artinya ya Ustazah Iya memang Maksudnya Buku beda-beda Sayidati Boleh Sampai Sayidati Bisa Artinya apa ya Ustazah Artinya itu Apa ya Nyonya Sayidati Pakai Takmar butokan Ya Umi Berarti nyonya Kalau Sayi Berarti Tuan Kalau Sayidati Itu Nyonya Ya Tamarin Yang pertama Dari ayat Ayat 1 Dari nomor 1 Sampai 9 Apakah Halil Sul'al Halil Apakah Ada yang Mau ditanyakan Tadi Bicara apa Ustazah Bicara apa Umi Ya Tidak Bicara apa Halindakunnasual Apakah Kalian Punya Pertanyaan Halindakunnasual Karena Yang ditanya Itu Jama Mereka Kuna Laki-laki Laki-laki semua Halindakun Kalau misalnya Gabung Ada laki-laki Ada perempuan Pakainya indakun Iya Kita pakenya Kum Halindakunna Kalau banyak Kuna Kalau cuman Satu aja Misalnya Ini satu orang Yang bertanya Halindaki Halindaki Jadi Tinggal Merubah Domirnya 14 domir Itu bisa Kita buat 14 pertanyaan Dikurangi Ana Jadi 13 Berarti Kalau indah Gak bisa Dipasang Ma'ana Halindana Soal Apakah Gak ada pertanyaan Buat saya Gitu Nanti Dirimu Banyak Kita tenang aja Karena Itu ya Insya Allah Bercanda ya Masya Allah Iya Tayyip Kita cukupkan dulu ya Kalau gak ada pertanyaan Ya Kita cukupkan Insya Allah Kita lanjutkan lagi Dan depan Jangan lupa Umahat Kata-kata Yang sering terulang Misalnya kita ini Apa Gampang Lupa gitu ya Gak apa-apa Ditulis lagi Misalnya Setiap kali Ketemu Sayaroh gitu Lupa ya Sayaroh ini Udah berapa puluh kali Ketemu Tapi lupa Lihat lagi Catatan belakang-belakangnya Tulis lagi Nanti insya Allah Lama-lama itu Dari nyatet Nulis Perkata Ini tuh Kayak apa ya Kayak lebih Mudah gitu Gitu Untuk Mengingat Mengingat lagi Gitu ya Saya memang Enggak pinter-pinter Usaja Jangan Melihat Kurang Merojaannya Kayaknya Yang memang Salah Jangan melihat Kapan ya Bisa Kapan ya Lancar Kapan ya Tapi Kita nikmati Prosesnya Saja Yang Sedikit Tapi istiqamah itu Insya Allah Lebih Baik Gitu ya Jangan putus Asa Intinya Tetap Belajari Namanya Bahasa Arab Itu Butuh Meroja Bahasa Bahasa Apapun Belajar Apapun Itu Meroja Dan Kesabaran Dan Sering-sering Ngerjain Latihan Kan Kalau di Durus Lugoh Ini Banyak Latihannya Apalagi Yang Belum Pernah Sama Sekali Belajar Bahasa Arab Di Durus Lugoh Itu kan Bukunya Masih Kosong Belum Ada Coretan Coretan Bahkan Yang Mungkin Sudah Ada Coretannya Coretannya Makin Banyak Coretan Lagi Makin Nambah Ilmu Lagi Nah Itu Banyak Banyak Dicoret Karena Nanti Semakin Banyak Coretan Semakin Banyak Untuk Mengingatkan Kita Semoga Apa Yang kita Pelajari Hari ini Materinya Yang Disampaikan Bisa Dibahami Dengan Baik Amin 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 Alhamdulillahi Bini'mat Yutatimus Salihat Lakot Intayhinah Minad darsi Fi hadihil Yawm Wa narju An yakunna Mahmuman Liljami Amin Ya Rabbal Allah InsyaAllah Ada Soal Tafadzoli Tafadzolna Liman Lada Soal Falyat Tawassol Ma'i Awfi Grup Alal Fadzi Ya Jadi silahkan Nanti kalau ada Pertanyaan Boleh Di grupnya Dihidupkan Tanya gitu Atau Diskusi sama Teman-teman yang lain Jadi Biar Suasanya Hidup Gitu ya InsyaAllah Ustazah InsyaAllah Ustazah Ya Tafsim Belajarnya Kita Cukupkan Alhamdulillah Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alayhi Tau Firu Kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dizekilah Keren Kasi Rani Sajah Dizekilah Keren Ustazah Wajah Zekun Nau